Ampon jepat sejenak tiga, Pak Mojirah Karakteristik Kejungan Madura itu dibangun dari dua komponen, yaitu ongkelaungan. Ongkelaungan itu seperti meronta-ronta, seperti berteriak, lalu ada satu lagi istilahnya lekelelehan, artinya merintih-rintih, meleleh. Jadi dua hal itu yang menjadi satu di dalam sebuah karakteristik janjian Madura, itu paling dasar. Nama saya Zulkarnain, Mr. Toifi. Saya alumni dari Sekolah Pasar Sarjana Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, UGM, masuk tahun 2007, lulus tahun 2013. Penelitian yang saya angkat itu sebetulnya berdasarkan dari rasa penasaran yang sangat besar terhadap tipikal atau ciri dari sebuah gaya menyanyi, gaya nyanyian orang Madura. Dimana disitu sejak awal saya tuh heran, kenapa orang Madura tuh kalau menyanyi, maksudnya ini penyanyian tradisionalnya ya, dengan gaya menyanyi seperti orang marah, seperti orang merintih, yang menyayat-nyayat gitu ya, seperti memberontak gitu. Jadi, itulah yang mendorong saya untuk ingin melihat lebih jauh apa yang ada dibalik fenomena seperti itu. Oleh karena itu, saya mengawali penelitian itu ketika saya mendapatkan kesempatan studi S3 di UGM untuk menyelami itu. Dan ternyata benar, memang ada sesuatu yang hubungan yang sangat besar antara teknik yang digunakan dengan karakteristik masyarakat Madura yang terutama banggalan ini. Ini kan saya penelitiannya, kan ada dua itu di Madura, ada gaya timur dan ada gaya barat. Gaya barat itu yang banggalan, gaya timur itu yang sumenap, yang lebih halus. Sementara yang gaya barat ini yang lebih eksplosif begitu ya. Lebih eksplosif. Jadi, itu yang mendorong saya untuk mengetahui lebih jauh. Dari situ, saya kemudian melakukan pendekatan. Karena saya asli lahir dari sana, tidak terlalu sulit untuk melakukan penyelaman hudaya di sana. Dan saya masuk melalui para seniman untuk bisa mengetahui lebih jauh apa yang sebetulnya terjadi di dalam gaya nyanyian itu. Dari situlah saya berkenalan dengan para vokalis ya. Di sana itu tidak ada sinden perempuan, sinden laki-laki di sana. Yang berkarakteristik perempuan bisa dan laki-laki bisa. Jangan lupa untuk mengetahui lebih jauh apa yang sebetulnya terjadi di dalam gaya nyanyian. Di situlah saya kemudian menemukan, mulai mengidentifikasi karakteristik itu. Dan pada akhirnya saya mengikuti budaya dari nyanyian itu ada pada tidak hanya sekedar nyanyian dalam kontek panggung. Ternyata itu dari perasaan keseharian misalnya dia lagi putus asa, menyanyi sendiri. Jadi lebih kepada hiburan pribadi. Jangan lupa untuk mengetahui lebih jauh apa yang sebetulnya terjadi di dalam gaya nyanyian. Jangan lupa untuk mengetahui lebih jauh apa yang sebetulnya terjadi di dalam gaya nyanyian. Dari situ, lalu kemudian dari tradisi yang terus menuruh menjadi gaya hidup ya. Kalau misalnya mereka itu tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang real, mereka menyanyi. Jadi seperti blues, tidak berdaya tetapi ingin berontak, dilakukan lewat itu. Nah, sampai kemudian menjadi keseni pertunjukan, dimulai terformula di dalam seni pertunjukan, bahkan sampai menjadi identitas dari kesenian lagu-lagu, nyanyian-nyanyian Madura. Nah, ada sesuatu yang menarik yang memaksa saya kemudian melebarkan riset ini. Tidak melulu pada persoalan vokal. Tetapi bagaimana ketika vokal ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari setiap kesenian yang hadir yang mengandung unsur atau berbasis vokal, itu dipanggungkan dan kemudian digabung dengan seni yang lebih kompleks, yaitu teater. Tidak melulu pada kesenian lagu-lagu, nyanyian-lagu, nyanyian-lagu, nyanyian-lagu. Dan disitulah ada yang disebut komunitas yang memelihara kejungan itu. Kita sebut kejungan itu ya. Kejungan itu ada di dalam sebuah teater yang namanya Sandot. Itu yang membuat kesinan itu menjadi abadi. Menjadi dijaga oleh komunitas yang namanya komunitas belater. Bahkan ada arisan di situ. Dan dari situ, riset saya nggak cuma urusan vokal. Tapi juga bagaimana sebuah komunitas itu menjaga kesenian itu menjadi langgeng. Nah, oleh karena itu teori yang saya pakai waktu itu ya teori habitus yang paling cocok. Bagaimana sebuah komunitas ingin meng-legitimasi keberadaan mereka melalui kesenian. Nah, tentu saja hasil riset ini, pendekatan saya selain persoalan kultural, tapi yang paling pokok adalah bagaimana membaca karakteristik kejungan itu secara musikologis. Nah, yang menarik dari hasil penelitian saya itu ketika saya mencoba mengembalikan hasil penelitian saya itu kepada para penyanyi atau istilah di sana itu tokang kejung. Tokang kejung itu penyanyi untuk mencermati hasil penelitian saya. Bagaimana saya memaparkan bahwa teknik-teknik yang digunakan oleh mereka itu nggak disadari. Itu yang menariknya. Tetapi ketika saya cerita, mereka sama-sama merasa, oh iya ya, iya saya melakukan itu, iya saya melakukan itu. Paling tidak ada empat teknik yang saya lontarkan kepada mereka. Bahwa teknik ngeden, teknik apa nge-leg, ada teknik ngeden itu menekan gitu ya. Karena suara itu yang keluar harus keras, harus melengking, dan sekaligus harus meliuk-liuk. Dan satu lagi, harus gerget. Gerget ini yang sangat menjadi ciri dari lagu, dari cara menyanyi orang mandura. Seperti orang marah akhirnya, kesannya begitu. Nah, itu semua saya gunakan itu setelah saya mengadaptasi dari cara-cara yang digunakan oleh Alan Lomax di dalam mengidentifikasi sebuah karakteristik suatu nyanyian. Alan Lomax itu cukup lama, tahun 70-an itu bukunya. Bukunya, saya gunakan itu. Dan itulah yang kemudian meyakini bahwa setelah saya melakukan feedback, ada dua tesis besar yang kemudian keluar dari hasil riset saya itu, bahwa karakteristik Kejungan Madura itu dibangun dari dua komponen, yaitu Ong Kelaungan. Ong Kelaungan itu seperti meronta-ronta, seperti berteriak, begitu ya. Lalu ada satu lagi istilahnya, lekelelehan, artinya merintih-rintih, meleleh. Jadi, dua hal itu yang menjadi satu di dalam sebuah karakteristik janyian Madura. Itu paling dasar. Dan setelah itu saya sampaikan kepada tim promotor saya, nah, itu harus jadi judul. Jangan yang lain, jangan bentuk fungsi. Jadi, meskipun bicara estetika, tetapi justru dari situ intinya. Nah, saya pikir bahwa hasil kumpulan saya ini, kemudian hampir sama dengan penelitian-penelitian fenomena-fenomena yang ada di tempat lain. Karena biasanya kalau yang namanya nyanyian tradisional, itu selalu berkelindan dengan apa yang disebut karakteristik budayanya. Tipikal masyarakatnya. Nah, kenapa di Banggala menjadi sangat keras? Itu karena persoalan selain kekerasan alamnya, juga karena sejarah sosialnya, yang selalu penuh dengan drama ya, kemiskinan, dia harus, apa namanya, eksodus keluar dari Pulau Madura untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi drama-drama yang seperti itu, yang menghiasi, yang mendasari darah karakteristik lagu, cara menyanyi orang Madura. Saya kira itu. Dan kalau saya merefleksi dari perjalanan studi saya, saya merasa beruntung bahwa ketika saya sekolah di PSPSR itu, UGM, itu kan saya banyak belajar dari para dosen yang non-seni. Jadi, banyak pengetahuan-pengetahuan kultural yang bisa disampaikan. Ada, waktu itu ada Prof. Kodiran, Prof. Safri Sairin, Mas Lono Simatupang yang saya cintai. Lalu ada yang ahli sejarah, Joko Suryo. Jadi, mereka itu memberi semuanya perspektif yang berbeda. Sementara ini kan saya di seni yang lebih banyak belajar soal tekstual musik, meskipun dengan, di dalam etnomusikologi juga banyak diajarkan kemungkinan-kemungkinan konteks yang mengiringi sebuah fenomena musik itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat kepada Sekolah Pasar Jadang Program Pengkajian, Ketunjukan, dan Sini Rupa, UGM. Terima kasih. Terima kasih.